Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa gedung SMPN 9 Kota Gorontalo, selasa dini hari 23 Juli 2024. Sebagai informasi, SMPN 9 Kota Gorontalo berada di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya. Kejadian pohon tumbang terjadi pagi buta. Beruntung, saat kejadian guru dan murid belum berada di lokasi, sehingga tidak menyebabkan korban. Adapun pohon tumbang diduga lantaran wilayah Gorontalo dilanda hujan deras beserta angin kencang sejak selasa dini hari. Video kondisi gedung kepala sekolah dan tata usaha yang ambruk, viral di media sosial dibagikan oleh seorang guru. Kondisi sudah jadi begini. Rubuh. Kata perekam video 28 detik tersebut, belum diketahui identitas pelapor, namun diduga ia merupakan pegawai atau guru di sekolah tersebut lantaran ia yang pertama ada di lokasi. Dalam video tersebut, tampak pohon tepat menimpa sebuah ruangan berukuran nyaris 5x 5 meter tersebut. Ada sebuah set sofa berada di tengah ruangan. Diduga, ini adalah kursi para guru duduk menerima tamu maupun bersantai setelah lelah mengajar. Namun yang bikin shok sang perekam, bahwa sebuah pohon besar itu jatuh tepat di tengah kursi. Jika membayangkan ada guru yang sedang duduk di sofa saat kejadian berlangsung, dipastikan akan ada guru yang dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah kejadiannya pagi-pagi ini belum ada guru di dalam. Kalau ada guru, tidak tahu apa yang akan terjadi, kata sang perekam. Sementara itu, melalui video itu, perekam sempat memperlihatkan kerusakan gedung sekolah tersebut.